Eternal Secret King Season 115 Bab 1141, Indra ke-6 yang kuat Kedua pangeran itu marah Namun, mereka tidak tahu bahwa jika Yulan tidak meminta mereka pergi, mereka akan menjadi dua mayat sekarang Jika dua penasihat kekaisaran ingin melindungi mereka, mereka akan mati bersama mereka Saudara Su, aku minta maaf Yulan mengungkapkan ekspresi minta maaf dan membungkuk ke arah Suzimo, berkata dengan tulus, tidak peduli bagaimana mereka menyinggung Anda sebelumnya, saya akan meminta maaf kepada Anda di sini Di luar dugaan Suzimo bahwa Yulan akan melakukan hal seperti itu mengingat statusnya sebagai seorang putri Mereka hanya bertemu secara kebetulan, untuk berpikir bahwa Yulan akan berdiri di sisinya dan bahkan menyinggung kedua pangeran Awalnya, dia bermaksud memanfaatkan kejadian ini untuk memulai pembantaian Sekarang Yulan seperti itu, tidak nyaman baginya untuk bergerak Suzimo menganggup tanpa mengatakan apa-apa lagi Penasihat kekaisaran Gritsang dan Gritsia bertukar pandang dan meratap dalam hati Kedua pangeran mereka juga bangsawan Namun, dibandingkan dengan putri Yulan, mereka seperti kotoran Dihadapkan dengan situasi kehancuran dinasti mereka yang sama, Putri Agung Yu sebelum mereka mencoba yang terbaik untuk berteman dengan berbagai sekte besar, faksi dan teladan sehingga dia dapat menghidupkan kembali dinastinya Namun, pangeran mereka hanya memikirkan wanita Kedua penasihat kekaisaran telah memutuskan bahwa jika perjalanan kepertemuan Dao wilayah utara menghasilkan kebangkitan dinasti mereka yang sukses Mereka akan mengikuti Putri Yulan Menurut pendapat mereka, Putri Yulan yang juga seorang wanita tidak lebih lemah dari permaisuri Zou Agung saat ini Alasan mengapa permaisuri Zou Agung bisa mendapatkan prestasinya saat ini adalah karena Dao menjadi bela diri yang sunyi Paman Zheng terus mengarahkan kapal roh ke depan Yulan duduk kembali dan merenung sejenak sebelum berkata Sejujurnya, aku adalah putri dari dinasti Yu besar Keduanya adalah pangeran dari dinasti Xia besar dan dinasti Sang besar Setelah mengatakan itu, Yulan berhenti sejenak dan menatap mata Suzimo Kedua penasihat kekaisaran yang berdiri di belakangnya merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka memelototi Suzimo ingin melihat bagaimana reaksi Suzimo Sayangnya, mereka kecewa Ekspresi Suzimo tenang dan matanya dalam tanpa emosi Seolah-olah gelar pangeran dan putri tidak berbeda dari manusia lain di mata pembudidaya berjubah hijau Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pembudidaya berjubah hijau ini bahkan belum pernah mendengar tentang empat dinasti wilayah utara? Kedua penasihat kekaisaran bergumam dalam hati Saat itu, Suzimo berkata dengan acu-ta'acu Dari apa yang saya tahu, tiga dinasti Gritsang, Gritsia dan Grit Yu telah dihancurkan Ketika Yulan melihat bahwa Suzimo tidak menunjukkan permusuhan apapun, dia merasa lega Ya, dia tertawa pahit dan menghela nafas dengan lembut Itu terjadi secara kebetulan ketika dinasti kita sedang tidak beruntung, seperti yang ditentukan oleh takdir Setelah jeda singkat, tatapan Yulan berubah tegas sekali lagi Namun, aku marah Saya tidak mau kalah dari permaisuri Zhou Agung Saya ingin menghidupkan kembali dinasti saya Bangkitkan kembali dinastimu Suzimo mengangkat alisnya Yulan menganggup dengan berat Alasan mengapa dinasti Zhou besar dalam keadaan seperti itu hari ini bukan karena seberapa kuat mereka Itu hanya karena kombinasi dari banyak faktor Itu benar Alasan mengapa dinasti Zhou Agung bisa bersatu dengan begitu mulus terutama karena bencana gupenyihir Itu menyebabkan tiga dinasti runtuh dan berantakan tanpa pertempuran Yulan melanjutkan Saya percaya bahwa saya tidak kalah dengan permaisuri Zhou Agung Satu-satunya dukungannya hanyalah Dao menjadi bela diri yang sunyi Ketika dia mendengar itu, tatapan aneh melintas di mata Suzimo Meskipun Dao Beying Desolate Martial terkenal di dunia kultifasi saat ini Tidak banyak orang yang melihat penampilannya Yulan tidak tahu bahwa orang yang duduk di depannya adalah Dao Beying Desolate Martial Yulan tidak memperhatikan tatapan aneh di mata Suzimo dan melanjutkan Sejujurnya, alasan mengapa saya menuju ke pertemuan Dao wilayah utara adalah untuk mencari teladan Yang dapat menekan Dao menjadi bela diri yang sunyi Kamu ingin menekan Desolate Martial? Heh Suzimo tertawa dan menggelengkan kepalanya sedikit Yulan berpikir bahwa Suzimo tidak mempercayainya dan berkata dengan tergesa-gesa Saudara Su, tubuh Dao menjadi Desolate Martial dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri Dan dia kehilangan tulang Phoenix surgawinya dan teratai hijau penciptaan Kekuatan tempurnya tidak lagi sekuat sebelumnya Selain itu, ada banyak teladan luar biasa dan inkarnasi monster di generasi ini Ada orang yang bisa melawan Desolate Martial Oh, beri nama mereka Tanya Suzimo Yulan berkata, saya mendengar bahwa klan Yuan dari empat klan kultifasi utama telah melahirkan inkarnasi monster Gelar Dao-nya adalah Hushuang dan dia adalah Daobeing nomor satu di wilayah utara Alasan mengapa saya menuju ke pertemuan Dao wilayah utara adalah karena saya berharap orang ini dapat membantu Jika Daobeing Ushuang dapat bergerak untuk menekan Desolate Martial dan bertarung melawan Ethereal Peak dengan kekuatan Yuan klan, hebat kamu pasti akan dapat menghidupkan kembali dinasti kami Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia menyadari bahwa Daobeing Ushuang seharusnya adalah Yuan Ushuang Saat menyebut Daobeing Ushuang, ekspresi kebencian melintas di mata singa emas Namun, dia tergeletak di samping dan tidak ada yang memperhatikannya Suzimo bertanya lagi, apakah anda memiliki hubungan yang mendalam dengan Daobeing Ushuang? Tidak juga Yulan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut Meskipun kita berdua berada di ranah Void Reversion, aku tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Daobeing Ushuang mengingat statusnya Aku hanya orang asing Jika itu masalahnya, mengapa dia membantumu? Tanya Suzimo Ketika dia mendengar pertanyaan itu, Yulan tiba-tiba terdiam Suasana menjadi canggung Lupakan, lupakan Suzimo mengibaskannya dengan santai Agar adil, Suzimo tidak ingin tahu metode apa yang akan digunakan Yulan untuk menggunakan bantuan Yuan Ushuang Dia hanya bertanya dengan santai sebelumnya Yulan menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat kepalanya Saya mendengar bahwa Daobeing Ushuang menyukai keindahan Berhenti sejenak, wajahnya berubah sedikit merah Sambil menggertakkan giginya, dia berkata Saya pikir saya tidak jelek Selanjutnya, saya berada di ranah Void Reversion dan pernah menjadi putri dari Grid U Saya yakin dia pasti akan tertarik Suzimo tertegun sejenak Dia tidak menyangka Yulan memiliki rencana seperti itu Apakah itu layak? Suzimo bertanya sebagai gantinya Selama aku bisa membantu Grid U bangkit kembali, tidak ada salahnya mengorbankan tubuhku Nada bicara Yulan tegas Tapi tepat setelah itu, matanya redup dan dia tersenyum pahit Aku yakin kamu pasti membenciku, kan? Itu benar, aku pantas dipandang rendah karena meremehkan diriku sendiri seperti ini Ini adalah sesuatu yang sangat pribadi dan memalukan Untuk beberapa alasan, Yulan menceritakannya kepada Suzimo Kamu tidak perlu mengatakan itu Suzimo menggelengkan kepalanya Yulan mengendus dan memaksakan senyum Aku sudah menahannya untuk waktu yang lama Jauh lebih nyaman untuk membicarakannya Untuk beberapa alasan, saya hanya merasa bahwa Anda dapat dipercaya Petik 2 Berhenti sejenak, dia mengedipkan mata pada Suzimo Indra ke-6 seorang wanita sangat akurat Berdiri di belakang Suzimo Nian Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan manis Dan berpikir dalam hati bahwa wanita ini idiot Dia berharap dia bisa mengatakannya dengan lantang Indra ke-6 omong kosong apa Pria tampan dan halus di hadapanmu ini adalah Dauben desolate martial yang ingin kamu tekan Tatapan night spirit berubah aneh juga Ketika Suzimo melihat betapa jujurnya pihak lain Dia tidak bisa berpura-pura lagi dan menghela nafas Sebenarnya, namaku Suzimo Bab 1142, Kota Surga Kian Ah Yulan berseru dengan lembut dengan ekspresi senang Saudara Su, Anda akhirnya menurunkan kewaspadaan Anda Dan memberi tahu saya nama asli Anda Su, Zimo tercengang Reaksi Yulan benar-benar di luar dugaannya Secara Naluria, dia melihat tiga dewa dao karakteristik Dharma Tiga dewa dao karakteristik Dharma juga tidak bereaksi ketika mereka mendengar nama Suzimo Desolate martial ingin mendirikan dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup Semua orang tahu judul Desolate Martial Terlepas dari beberapa teman lama Tidak banyak orang di dunia kultifasi yang tahu bahwa nama Desolate Martial adalah Suzimo Itu seperti bagaimana semua orang tahu tentang gelar asura tetapi tidak tahu bahwa namanya adalah Yan Bechen Ada banyak pengembalian void yang mati di tangan Suzimo dan dia juga tidak tahu nama beberapa murid tituler Untuk Paragon dan inkarnasi monster ini, gelar dao adalah simbol mereka Biasanya, ketika berteman dengan sesama Taoist, mereka hanya akan mengatakan gelar dao mereka Nama seperti Suzimo lebih seperti tanda dunia fana Suzimo sedikit terkejut tetapi dia bereaksi dengan cepat dan merasa lega Itu normal Meskipun dia bertekad untuk membunuh Dao Beng Suanyu, dia sama sekali tidak tahu nama Dao Beng Suanyu Sudah cukup bahwa dia tahu bahwa nama daonya adalah Suanyu dan dia berasal dari Istana Kaca, tidak peduli siapa namanya Awalnya, niat Suzimo adalah untuk mengingatkan Yulan Bahkan, dia sudah siap untuk pertempuran besar Namun, dia tidak menyangka bahwa Yulan tidak tahu namanya Sebaliknya, dia salah mengerti niatnya untuk mengungkapkan namanya saat dia lengah Saudara Su, saya ingin menghidupkan kembali dinasti saya Apakah Anda bersedia membantu saya? Yulan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Suzimo tanpa berkedip Bertanya dengan lembut dengan antisipasi Suzimo menggelengkan kepalanya Mata Yulan meredup Aku tahu permintaan ini agak mendadak, tapi Sebelum Yulan bisa menyelesaikannya, Suzimo memotongnya dengan lambayan tangannya Dengan ekspresi tenang, dia menjawab dengan belak-belakan Jangan berpikir untuk menghidupkan kembali dinastimu lagi Tidak mungkin Yulan sedikit mengernyit dan merasa sedikit marah Itu adalah mimpinya untuk menghidupkan kembali dinastinya Dia tidak mau mengaku kalah Dia juga tidak menyangka akan kalah Selama dia bisa mendapatkan bantuan Daobeng Wushuang dan menekan Daobeng Desolaté Marsial Dia pasti akan mampu membangun kembali Grid Yu dan bertarung melawan Grid Zhou Untuk membagi wilayah-wilayah utara Sebelumnya, dia berpikir bahwa orang ini enak dipandang Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pembudidaya berjubah hijau ini sedikit mengganggu Kakak Su, bahkan jika kamu tidak berniat membantu Tidak perlu menyerangku seperti itu, kan? Yulan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara yang dalam Jika saya dapat memperoleh dukungan dari beberapa keluarga bangsawan atau klan bangsawan Selama perjalanan ke pertemuan Daobeng Wushuang Saya tidak hanya akan dapat menghidupkan kembali dinasti saya Aku bahkan mungkin bisa menggulingkan dinasti Soho besar Mustahil Suzy Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum Mengucapkan kata demi kata Selama Desolaté Marsial masih hidup, kamu tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali dinastimu dan menggulingkan dinasti Soho besar Nasib ditentukan oleh tangan kita sendiri Nada bicara Yulan juga berubah menjadi pantang menyerah Saya bermaksud meminta Daobeng Wushuang untuk membantu kali ini Jika dia mau membantu, Desolaté Marsial tidak akan bisa berbuat apa-apa Hahaha Suzy Mo mengangkat kepalanya dan tertawa Apa yang Anda tertawakan? Andalan bertanya dengan dingin Suzy Mo mengerutkan bibirnya Apakah Daobeng menjadi Wushuang sekuat itu? Di generasi ini, ada banyak paragon dan inkarnasi monster Ini adalah era kemasan bagi seluruh daratan Tianhuang Desolaté Marsial juga tidak terkalahkan Pasti akan ada seseorang yang bisa melampaui dia dan menginjak-injaknya di bawah kaki mereka Yulan sangat marah dan ekspresinya menjadi dingin Dia bisa mengerti mengapa Suzy Mo tidak mau membantunya Namun, orang ini terlalu tercelah Dia benar-benar berusaha keras untuk menyerangnya Dia benar-benar tidak bisa menerima itu Pada saat itu, Yulan tidak menyadari bahwa Suzy Mo tidak mencoba menyerangnya Sebaliknya, dia mengingatkannya untuk mundur untuk menghindari kekalahan Keduanya tidak memiliki pandangan yang sama Mereka hanya akan berakhir berdebat jika percakapan berlanjut Meskipun dua dewa dao karakteristik Dharma di belakang Yulan tidak mengatakan apa-apa Tatapan mereka ke arah Suzy Mo dingin Sebelumnya, mereka tidak mengungkapkan apapun ketika Suzy Mo mengancam pangeran mereka Bagaimanapun, pangeran mereka adalah orang-orang yang tidak masuk akal terlebih dahulu Sekarang kultifator berjubah hijau begitu berani untuk berdebat dengan putri Yulan Dua dewa dao karakteristik Dharma ingin membunuhnya Selama Yulan memberi perintah atau melihat Keduanya akan menyerang dengan tegas Yulan berdiri dan berniat pergi Kedua dewa dao karakteristik Dharma bahkan bertanya dengan mata mereka Apakah dia ingin bergerak pada pembudidaya berjubah hijau Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut Meskipun dia sedikit marah Itu tidak sampai pada titik di mana dia ingin membunuh tanpa pandang bulu Selain itu, dia dan Suzy Mo hanya memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda Mereka berdua masih mengobrol santai sebelumnya Dan tidak perlu bagi mereka untuk saling membunuh Yulan berbalik untuk melihat Suzy Mo Kultifator berjubah hijau masih menyeruput tehnya dengan acuh tak acuh Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa kata-katanya hampir membuatnya terbunuh Orang ini tidak memiliki kecerdasan sama sekali Mungkinkah aku salah menilai dia? Yulan menghela nafas secara internal dan berbalik untuk pergi Suzy Mo, yang duduk di meja, tanpa ekspresi tetapi dia menghela nafas dalam hati Jika Yulan tidak menghentikan dua dewa dao karakteristik Dharma untuk menyerang, dua penasihat kekaisaran akan berkurang menjadi dua mayat sekarang Yulan berpikir bahwa dia telah menyelamatkan hidup Suzy Mo dengan menghentikan dua dewa dao karakteristik Dharma karena kebajikannya Namun, dia tidak tahu bahwa kebaikannya telah menyelamatkan dirinya sendiri Selama beberapa hari berikutnya, Yulan menghabiskan sebagian besar waktunya di kabin Dia hanya keluar sesekali untuk mengobrol dengan Suzy Mo Namun, setelah pertengkaran mereka sebelumnya, jelas ada lebih banyak permusuhan di antara mereka berdua Meskipun Yulan tidak mengusir Suzy Mo dan yang lainnya, dia tidak memiliki antusiasme yang sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu Di sisi lain, kedua pangeran jauh lebih ramah terhadap Suzy Mo Setiap kali, mereka akan tersenyum dan menemaninya, seolah-olah mereka sudah melupakan ketidakbahagiaan mereka sebelumnya Sekitar 10 hari kemudian, garis besar sebuah kota secara bertahap muncul di Cakrawala Saat mereka semakin dekat, kota menjadi lebih jelas Tembok kota memanjang hingga 500 km tanpa akhir yang terlihat Jejak waktu terukir di batu bata hitam raksasa Berapa panjang 500 km? Kultifator yang baru saja memasuki ranah void reversion hanya bisa memperluas kesadaran roh mereka hingga radius 50 km Hanya kesadaran roh dari daulor karakteristik Dharma yang dapat mencapai 500 km Hanya dengan melihat garis besar kota kuno, orang dapat mengatakan bahwa itu agung dan megah Bahkan lebih spektakuler daripada ibu kota dinasti Zou besar Itu seperti raksasa kuno yang tergeletak di tanah Kota surga kian Itu memiliki sejarah panjang dan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno Selama bertahun-tahun, pertemuan daul wilayah utara akan diadakan di kota kuno ini Kelompok Suzimo tiba di depan kota Meskipun kapal roh mereka sangat besar, itu sekecil sebutir pasir di depan kota kuno Kami akhirnya di sini Yulan berdiri di depan kapal roh dan bergumam pelan saat dia melihat kota kuno yang besar di depannya Dia memiliki ekspresi yang rumit dan matanya bersinar dengan antisipasi, perjuangan, ketidakberdayaan dan rasa malu Jika kamu menyesalinya, belum terlambat untuk kembali sekarang Suzimo bisa merasakan perubahan emosi Yulan dan berkata dengan acuh tak acuh Yulan terdiam, akhirnya, tatapannya berubah tegas Selama dia bisa menghidupkan kembali dinastinya, dia tidak akan menyesalinya tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar Karena aku sudah sejauh ini, tidak ada jalan keluar untukku Yulan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas Bab 1143, Pendendam Ketika Suzimo dan yang lainnya tiba di Kianhaven City, mereka bisa melihat banyak pembudidaya turun dari luar kota menuju gerbang kota Ada banyak tentara lapis baja yang menjaga kedua sisi gerbang kota Para prajurit ini juga tidak biasa Satu sapuan kesadaran roh mengungkapkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah void reversions Di tembok kota, ada empat cermin raksasa yang bersinar dengan empat berkas cahaya yang menyelimuti gerbang kota Cermin pengungkap setan Pertemuan dao wilayah utara adalah acara besar bagi pembudidaya manusia di wilayah utara dan tidak ada kecelakaan yang diizinkan Dengan adanya cermin pengungkap iblis, iblis-iblis yang mengambil bentuk manusia dan mencoba untuk berbaur dengan pembudidaya akan ditangkap Di tembok kota, pembudidaya yang menjaga cermin pengungkap iblis mengenakan jubah taois dan memancarkan aura yang kuat Tatapannya tajam saat dia memindai para pembudidaya yang memasuki kota di bawah Kultifator ini adalah komandan kota surga kian dan juga merupakan dewa dao karakteristik Dharma Empat gerbang kota surga kian dijaga oleh komandan karakteristik Dharma dan tentara pembalikan kekosongan yang sangat ketat saat memeriksa para pembudidaya Ayo masuk ke kota juga Setelah mengatakan itu, Yulan menarik kembali kapal rohnya dan turun ke tanah, menuju gerbang kota Kelompok mereka memiliki tiga dewa dao karakteristik Dharma dan langsung menarik perhatian komandan karakteristik Dharma di tembok kota Siapa kamu? Di gerbang kota, dua tentara Void Reversion menyilangkan tombak mereka dengan dentang saat bunga api beterbangan, menghalangi kelompok Susimo Aku Yulan dari dinasti Grityu Yulan memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk kedua pangeran di sampingnya Keduanya adalah pangeran Gritsia dan Gritsang Kamu hebat, Sia hebat dan Sang hebat Prajurit yang menjaga kota itu mencibir, tiga dinasti telah dihancurkan Beraninya mereka menyebut diri mereka pangeran Setelah mendengar itu, kedua pangeran itu memerah karena malu Namun, keduanya memiliki ekspresi malu-malu dan tidak berani mengatakan apa-apa Meskipun kedua orang ini hanyalah penjaga, mereka berasal dari keluarga kultifasi aristokrat utama Bahkan jika ini terjadi sebelum dinasti mereka dihancurkan, kedua pangeran mungkin tidak berani menyinggung kedua penjaga ini Of! Penjaga lainnya menilai Yulan dengan berani dengan tatapan membara Rekan Tawis Yulan, saya yakin Anda tidak punya tempat untuk pergi setelah dinasti Anda dihancurkan Kenapa kamu tidak datang ke tempatku? Kita bisa menjadi sahabat dao dan meneliti dao dari kultifasi ganda Petik 2 Sebagai putri dari dinasti Yu besar, Yulan awalnya sangat cantik Ditambah dengan aura bangsawan-bangsawan, dia sangat menarik bagi sebagian besar pembudidaya Oh! Ekspresi Yulan tidak berubah saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh Jika kamu ingin berkultifasi ganda denganku, kamu harus meminta izin Dao Bei Ngushuang Hmm Ketika penjaga itu mendengar nama Dao Bei Ngushuang, ekspresinya berubah dan matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam Kenyataannya, Yulan belum pernah bertemu Yuwen Ngushuang sebelumnya dan tidak memiliki hubungan dengannya Kata-katanya juga ambigu Namun, para pengamat secara tidak sadar akan berpikir bahwa dia dekat dengan Dao Bei Ngushuang Rekan Tawis Yulan, saya minta maaf Aku tidak sopan Penjaga itu membungkuk sedikit dan meminta maaf dengan tergesa-gesa Yulan menganggup dan menuju ke kota dengan dua pangeran dan tiga dewa dao karakteristik Dharma Kelompok empat Suzimo mengikuti di belakang mereka Tatapan Suzimo secara tidak sengaja menyapu cermin pengungkap iblis di tembok kota Dan dia bertanya kepada Night Spirit melalui transmisi suara, bisakah kamu melewatinya? Jangan khawatir Ekspresi Night Spirit acuh tak acuh Singa emas dalam bentuk aslinya, menyeratkan bahwa dia adalah hewan peliharaan gunung atau roh seorang kultifator Dengan demikian, dia bisa memasuki kota Adapun tubuh sejati teratai hijau Suzimo, tidak ada garis keturunan iblis di dalamnya Nian Ki adalah makhluk ras dewa dan bukan iblis Night Spirit adalah satu-satunya yang berisiko terekspos Mereka berempat berjalan ke area yang diselimuti oleh Demon Revealing Mirrors dan menuju ke kota tanpa henti Ketika kekuatan cermin pengungkap iblis mendarat di roh malam Seolah-olah telah memasuki lubang hitam dan tidak dapat mendeteksi aura sama sekali Tidak ada reaksi dari cermin pengungkap iblis Saat itu, komandan yang menjaga tembok kota mengerutkan kening dan menatap Suzimo dan yang lainnya Sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar Namun, setelah dipikirkan dengan cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa Komandan menggelengkan kepalanya dan terus memindai yang lain Dibandingkan dengan ketegangan represif di gerbang kota, pusat kota Kianhaven sangat hidup Para pembudidaya bisa terlihat terbang di udara di mana-mana Ada juga pembudidaya yang duduk di atas burung roh yang menyapu kepala semua orang Banyak bangunan tua dibangun di dalam kota kuno Banyak pembudidaya berkumpul di kedua sisi jalan yang panjang juga Beberapa pembudidaya duduk di tanah dengan barang-barang yang bersinar dengan cahaya roh yang ditempatkan di depan mereka Pertemuan dao wilayah utara hanya akan diadakan beberapa hari kemudian Untuk saat ini, Kianhaven City dianggap sebagai pasar yang langka Beberapa pembudidaya tetap diam dan menunggu yang lain melangkah maju Menggunakan kesadaran roh mereka untuk mendiskusikan harga secara diam-diam Di sisi lain, ada beberapa pembudidaya yang berteriak keras Ingin menarik lebih banyak pembudidaya agar harta mereka bisa dijual dengan harga lebih tinggi Kedua pangeran berjalan berdampingan dengan kesadaran roh mereka yang berfluktuasi Tidak diketahui apa yang mereka bicarakan secara diam-diam Yulan sedikit mengernyit dan merenung sejenak sebelum berhenti Semua orang pasti lelah karena perjalanan panjang Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu Petik 2 Berhenti sejenak, dia berbalik untuk melihat Suzimo Karena kita sudah tiba di Kianhaven City, mari kita berpisah di sini Hati-hati, saudara Su Petik 2 Dia lebih menekankan pada kata, hati-hati Cara dia memandang Suzimo juga menunjukkan kehati-hatian Namun, Suzimo terganggu dan sepertinya tidak menyadarinya Jangan Kedua pangeran bergegas mendekat dan tersenyum hangat Kami cocok denganmu, Brotersu Karena kita sudah tiba di Kianhaven City, mengapa kita harus terburu-buru untuk berpisah Mari kita istirahat malam ini dan jelajahi pasar ini besok Tentu Mungkin tergerak oleh antusiasme kedua pangeran, Suzimo setuju sambil tersenyum Yulan mengerutkan kening dan menghela nafas secara internal Suzimo ini benar-benar naif Untuk berpikir bahwa dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sampai sekarang Selama beberapa hari terakhir, kedua pangeran itu menyanjung Suzimo dengan ekspresi hangat Namun, Yulan tahu betul bahwa kedua pangeran ini lahir di keluarga kerajaan dan dimanjakan Mereka adalah orang-orang yang pendendam Bagaimana mereka bisa membiarkan semuanya berlalu setelah diancam oleh Suzimo Tidak biasa bagi mereka berdua untuk memiliki perubahan sikap yang drastis terhadap Suzimo Setiap pembudidaya yang sedikit cerdas akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah Namun, Suzimo bukan satu-satunya di kelompoknya yang tidak memperhatikan apapun Tiga lainnya juga seperti orang bodoh Pria berjubah hitam itu memiliki ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh terhadap segalanya Singa emas yang lumpuh tidak dapat memahami skema manusia Meskipun pelayan itu sangat cantik, dia hanyalah fas bunga Sebagai putri dari dinasti Yu besar, ada beberapa hal yang dia tidak bisa jelaskan terlalu jelas Namun, dia tidak tahan dan ingin mengingatkan Suzimo Putri, lupakan saja Saat itu, suara Paman Zheng terdengar di benaknya Kamu sudah melakukan yang terbaik Jika anak ini datang malam ini, itu akan menjadi takdirnya Mendesah Melihat Suzimo yang bepergian dengan kedua pangeran dan tidak menyadari bahaya Yu Lan menghela nafas tak berdaya Bab 1144, niat membunuh di malam hari Yu Lan, Suzimo, dan yang lainnya menemukan penginapan terdekat untuk tinggal sementara Ada penginapan seperti ini di mana-mana di Kian Heaven City Kelompok mereka meminta total tiga kamar Salah satunya untuk Yu Lan dan Paman Zheng Salah satunya untuk dua pangeran Gritsang dan Gritsia Serta penasihat kekaisaran mereka Yang terakhir adalah untuk kelompok empat Suzimo Saudara Su, istirahatlah lebih awal Mari kita keliling kota besok dan melihat apakah kita bisa menemukan harta karun Pangeran Gritsang menyambut Suzimo dengan hangat dan mengucapkan selamat tinggal padanya Tentu Suzimo menjawab dengan santai Kedua pangeran itu berbalik untuk pergi dan saling bertukar pandang dengan tatapan puas di mata mereka Kembali ke ruangan, dua penasihat kekaisaran memasang penghalang kekuatan Dharma yang mengisolasi suara kesadaran roh segera Apakah Anda yakin ingin melakukan ini, pangeran? Salah satu penasihat kekaisaran bertanya dengan suara yang dalam Tentu saja Pangeran sia besar memiliki ekspresi gelap saat dia berkata dengan dingin Kamu hadir ketika orang ini mencoba membunuhku Seperti kata pepatah, yang pertama menyerang adalah yang terkuat dan yang terakhir menyerang akan menderita Betul sekali Pangeran Gritsang mengangguk juga Karena orang ini adalah seorang kultifator keliling tanpa kelihayan atau latar belakang Tidak apa-apa untuk membunuhnya Berhenti sejenak, dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengjilat bibirnya Benar, jangan sakiti gadis berambut kuning itu Kedua penasihat kekaisaran bertukar pandang tanpa mengatakan apa-apa Keduanya sangat menyadari beberapa hal Alasan sebenarnya mengapa kedua pangeran ingin membunuh Suzimo adalah karena mereka ingin mendapatkan gadis berambut emas itu Lagi pula, ketika dinasti Sang Agung dan Si Agung masih ada Kedua pangeran telah melakukan terlalu banyak hal seperti ini Kedua penasihat kekaisaran merasa jijik terhadap masalah ini Namun, tak satu pun dari mereka menolak pangeran Lagi pula, mereka juga tidak menyukai Suzimo Mengingat kultifasi dan kekuatan tempur mereka Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh tiga atau dua void reversion di penginapan ini Di sisi lain Yulan melihat ke belakang Suzimo dan merasakan sedikit gangganan Tidak peduli apa, dialah yang mengundangnya Jika bukan karena itu, orang ini mungkin tidak akan membentuk perseteruan dengan kedua pangeran Jika dia mati di sini karena itu, dia akan merasa tidak enak Pada pemikiran itu, Yulan melambat Setelah kedua pangeran pergi, dia berbisik kepada Paman Zeng Paman Zeng, kembalilah dulu Aku akan segera kembali Dengan mengatakan itu, Yulan mengikuti Suzimo ke kamarnya Apakah ada sesuatu? Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya Yulan menutup pintu dengan tergesa-gesa dan melambaikan lengan bajunya Menciptakan penghalang kekuatan Dharma Dia berbisik Saudara Su, jika aku jadi kamu, aku akan segera meninggalkan penginapan ini Oh Suzimo bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Yulan sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada muram Saudara Su, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat matahari besok setelah beristirahat di sini untuk malam ini? Ekspresi Suzimo berubah dan suaranya menjadi dalam saat dia bertanya secara misterius Mengapa? Apa besok akan hujan? Nian Ki tidak bisa menahan tawa Wajah Yulan menjadi gelap dan dia hampir meledak Hujan? Lebih seperti otaknya di banjiri air hujan Andalan tidak bisa membantu tetapi mengutuk Orang ini benar-benar sangat bodoh Dia sudah memperingatkannya sejauh ini tetapi dia masih tidak menyadarinya Yulan sangat marah, dia benar-benar salah menilai kali ini dan berpikir bahwa orang ini tidak sederhana Singa emas tergeletak di samping dan tidak bisa menahan senyum juga Sudah lama sejak dia memiliki senyum seperti itu di wajahnya Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke medan perang kuno Di mana tujuh dari mereka tak terkalahkan dan bercanda sepanjang hari Itu sangat menyenangkan Pada saat itu, singa emas merasa jauh lebih lega Yulan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut saat dadanya yang mengjulang naik dan turun Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan menggertakkan giginya Saudara Su, kamu sudah dalam masalah besar Setelah berhenti sejenak, dia tidak lagi repot-repot bersembunyi dan berkata dengan lugas Seseorang ingin membunuhmu Cepat dan lari Awalnya, dia mengira Su Zimo akan terkejut Tanpa diduga, dia mengangkat bahu dengan ekspresi tenang Melambaikan tangannya, dia berkata dengan santai Tidak apa-apa, hidupku keras Secara umum, mereka yang mencoba membunuhku berakhir dengan kematian yang menyedihkan Dia tidak berbohong Selama seratus tahun terakhir, banyak ahli ingin membunuhnya tetapi kebanyakan dari mereka sudah mati Namun, kata-katanya terdengar sangat konyol bagi Yulan Seberapa arogan dan angkuh dia bisa mengatakan hal seperti itu tanpa mengetahui siapa lawannya Jika dia tahu bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah dua dewa dao karakteristik Dharma Dia mungkin akan ketakutan Semoga beruntung Yulan kecewa dan tidak terus membujuknya Dia hanya meninggalkan kalimat dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi Sampai jumpa besok Su Zimo berkata sambil tersenyum Yulan berhenti di jalurnya dan bergidik karena marah Sambil menggertakan giginya, dia berkata Saya harap begitu Setelah Yulan pergi dan Su Zimo menutup pintu Dia menarik kembali senyumnya dan bergumam pelan Sepertinya ini akan menjadi malam yang gelisah Yulan kembali ke kamarnya dan masih kesal Lupakan Paman Zeng tersenyum tenang dan berkata Putri, mengapa kamu marah pada seseorang yang akan mati? Anda baik hati dan sudah memberinya pengingat Anda tidak akan disalahkan untuk masalah ini Petik 2 Aku hanya Hanya Untuk beberapa alasan, Yulan merasa marah Kesan pertamanya tentang Su Zimo adalah bahwa dia tidak sederhana Itulah alasan mengapa dia mengundangnya dengan hangat Dan bahkan mengungkapkan latar belakang dan rencananya Dia ingin berteman dengannya Dia percaya pada insting pertamanya Namun, setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang misterius tentang dirinya Itu kabur dan tidak jelas Kadang-kadang, dia diam dan matanya yang dalam tampak seperti lautan bintang Dari waktu ke waktu, dia akan memancarkan aura secara tidak sengaja Itu perkasa, mendominasi dan memandang rendah segalanya Aura halus ini sepertinya bisa melahap gunung dan sungai dan berisi cakrawala yang luas Namun, kadang-kadang, orang ini tampaknya tidak cerdik dan tidak tahu kapan harus maju atau mundur Faktanya, dia bahkan tidak memperhatikan plot licik yang dibuat oleh pembudidaya lain Jangan pikirkan dia lagi Yulan menggelengkan kepalanya Setelah waktu yang lama, dia tidak tahu harus berbuat apa dan kepalanya malah terasa berat Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berbaring di tempat tidur untuk menjernihkan pikirannya Sehingga dia dapat mempertahankan kejernihan dan menghemat energinya Seiring berjalannya waktu, malam semakin larut Seluruh kota surga kian tidak lagi ramai seperti di siang hari dan jauh lebih tenang Di malam yang gelap, di sebuah penginapan yang tidak mencolok, ada niat membunuh yang mengerikan Dua sosok melayang keluar dari ruangan tanpa suara Mereka adalah penasihat kekaisaran Gritsia dan Gritsang Keduanya saling bertukar pandang dan mengangguk Dalam sekejap, mereka melayang menuju kamar Suzimo seperti dua hantu Bab 1145, Mimpi Buruk Berdiri di pintu, kedua dewa dao karakteristik Dharma mendengarkan dengan ama Pada jarak ini, mereka berdua dapat dengan jelas mendengar suara napas di dalam ruangan Ada empat dari mereka secara total Setiap tarikan napasnya rata dan stabil Jelas bahwa keempat void reversion di ruangan itu tidak menyadari tindakan mereka sama sekali Keduanya menyeringai puas Mengingat alam kultivasi mereka, terlalu mudah bagi mereka untuk bersembunyi dari indera void reversions Kesadaran roh mereka bergerak dan menyelimuti ruangan secara perlahan Membentuk penghalang kesadaran roh raksasa yang dapat mengisolasi suara Mengingat metode mereka, sangat mudah bagi mereka untuk membunuh void reversions Bagaimanapun, ini adalah kota surga Kian Akan lebih baik jika mereka tidak memperingatkan siapapun Dengan begitu, mereka bisa melakukannya dengan bersih tanpa menarik keadaan yang tidak terduga Setelah penghalang kesadaran roh terbentuk, mereka berdua tidak lagi menyembunyikan jejak mereka Dan mendorong pintu terbuka, menutupnya di belakang mereka Ruangan itu kecil dan bisa dilihat dengan sekali pandang Ada tempat tidur di area terdalam dan pembudidaya berjubah hijau berbaring di dalam Dengan punggung menghadap dua penasihat kekaisaran Dia masih tertidur Di samping tempat tidur, gadis berambut emas itu duduk di tanah dengan mata tertutup Seolah-olah dia sedang berkultivasi Di sudut di sisi lain, singa emas tergeletak di tanah Tampaknya telah mendengar keributan tetapi hanya menggerakkan telinganya dan tidak berbalik Kedua penasihat kekaisaran tertegun sejenak sebelum mencibir Mereka tidak menyembunyikan suara pintu mereka dibuka dan ditutup Terlepas dari keadaan seperti itu, orang-orang di ruangan ini sama sekali tidak waspada Mereka benar-benar pantas mati Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berempat berhasil bertahan dan berkultivasi Kerana void reversion mengingat kesadaran mereka yang buruk Hmm Tapi segera, kedua penasihat kekaisaran mengerutkan kening Sepertinya ada sesuatu yang salah di ruangan itu Seolah-olah mereka telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting Tiba-tiba Hampir pada saat yang sama, percikan melintas di benak mereka Ada satu orang yang kurang di ruangan itu Sebelum mereka memasuki ruangan, ada empat suara nafas Namun, salah satu dari mereka hilang setelah mereka memasuki ruangan Itu karena tatapan mereka tertuju pada Suzimo, Nian Ki, dan Singa Emas pada saat pertama Karena itu, mereka gagal untuk segera menyadarinya Orang yang menghilang kemungkinan besar masih ada di ruangan ini Bahkan, dia berhasil bersembunyi dari indera mereka Meskipun dua penasihat kekaisaran Dan hampir meledak saat mereka ingin melepaskan kekuatan Dharma mereka dan segera meninggalkan tempat ini Sayangnya, sudah terlambat Saat mereka melangkah ke dalam ruangan, mereka sudah mati Dalam kegelapan, Night Spirit seperti dewa kematian yang berburu Tatapannya dingin dan tanpa emosi saat ekor ungu emas memanjang dari belakangnya Kilatan dingin bersinar di tulang ekornya seperti paku tajam Yang menembus bagian belakang kepala penasihat kekaisaran secara instan Dan memanjang keluar dari gelabelanya Ekor Night Spirit menembus kepala penasihat kekaisaran Roh esensi orang itu mati di tempat tanpa suara Saat roh malam mengulurkan ekornya Dia mengulurkan telapak tangannya dan menikam kepala penasihat kekaisaran lainnya Of Hampir tidak ada perlawanan Terhadap cakar Night Spirit, tengkorak tangguh dari daulor karakteristik Dharma seperti tahu Lima lubang berdarah muncul di kepala penasihat kekaisaran Sebelum dia bisa bereaksi, roh esensinya hancur dan dia mati Jika itu adalah pertarungan langsung, dua dewa daulor karakteristik Dharma mungkin tidak akan sia-sia Namun, Night Spirit merencanakan ke depan, bersembunyi di kegelapan dan menyerang lebih dulu dengan keuntungan Sebelum dua penasihat kekaisaran bahkan bisa melihat bagaimana roh malam menyerang, mereka sudah mati di tempat Ekspresi Night Spirit tenang seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting Dia berdiri di pintu dan mendengarkan sebentar Setelah merasakan sejenak, dia membawa kedua mayat itu dan meninggalkan ruangan dalam sekejap Dalam kegelapan, sosoknya hampir tak terlihat seperti hantu Dalam sekejap mata, dia sudah menyusup ke kamar kedua pangeran Ruangan itu sedikit lebih besar dan ada dua tempat tidur besar Kedua pangeran sedang tidur nyenyak di tempat tidur Bahkan dalam tidur mereka, mereka memiliki ekspresi cabul dan air liur di sudut mulut mereka Mereka sudah punya rencana sejak lama Jika tidak ada yang salah, pembudidaya berjubah hijau yang menjengkelkan Pria berjubah hitam yang dingin dan singa emas yang lumpuh akan dibunuh oleh dua penasihat kekaisaran Gadis berambut emas akan menjadi satu-satunya yang tersisa Begitu dia melihat kematian tragis orang-orang di sekitarnya keesokan paginya Ada kemungkinan besar dia akan menderita gangguan mental akibat pukulan besar itu Pada saat itu, mereka berdua akan muncul secara tepat untuk menghibur dan menikmati hidup bersamanya Dengan pemikiran itu, mereka berdua sudah bermimpi Tanpa sepengetahuan mereka, ada seorang pria berjubah hitam memeluk dua mayat di samping tempat tidur mereka Menatap mereka dengan dingin Dua seni Dharma ditembakkan dari ujung jari Night Spirit dan mendarat di kedua pangeran Memungkinkan mereka untuk tidur lebih dalam Setelah itu, Night Spirit menempatkan mayat penasihat kekaisaran Grencia dengan lembut di tempat tidur sang pangeran Mayat dibaringkan di samping pangeran Gritzia dengan tubuh miring ke samping Menatap wajah bejat sang pangeran dengan mata melebar Adegan ini sangat aneh Pangeran Gritzia sedang tertidur lelap dan bahkan mengjilat bibirnya dari waktu ke waktu Namun, di seberangnya tergeletak sesosok mayat yang masih sedikit hangat Darah masih mengalir dari kepalanya, menodai tempat tidur menjadi merah Sulit membayangkan apa yang akan terjadi ketika pangeran Gritzia bangun dan menyaksikan pemandangan ini Berbalik, Night Spirit datang ke tempat tidur lain dan menempatkan penasihat kekaisaran Grencia di atasnya dengan metode yang sama Penasihat kekaisaran memelototi pangeran Gritzia dengan mata ikan mati Kedua pangeran tidak menyadari bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai Setelah melakukan itu, Night Spirit menyeringai dan meninggalkan ruangan dalam sekejap Seluruh proses itu sunyi dan tidak menarik perhatian siapapun Di sisi lain Di kamar Yulan Dia berguling dan berbalik, tidak bisa tertidur Sesaat kemudian, suara Paman Zheng terdengar Putri, tidur, orang itu seharusnya sudah mati Ketika dia mendengar itu, Yulan bergidik dan menghela nafas lemah Sebenarnya, Paman Zheng juga memperhatikan keributan di luar Dua penasihat kekaisaran Gritzang dan Gritzia meninggalkan ruangan dan tiba di luar kamar Su Zimo untuk mendirikan penghalang kesadaran roh Tindakan ini tidak bisa lepas dari akal sehat Paman Zheng Tidak lama setelah dua penasihat kekaisaran memasuki ruangan, penghalang kesadaran roh menghilang Selanjutnya, mereka berdua tidak pernah keluar lagi Ini berarti bahwa mereka berdua telah membunuh semua orang di ruangan itu dengan bersih sebelum membubarkan penghalang kesadaran roh mereka Paman Zheng tidak lagi memperhatikan ruangan itu Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa tepat di bawah hidungnya Night Spirit telah meninggalkan ruangan secara diam-diam untuk mengembalikan dua mayat Bab 1146, Mayat Keesokan harinya, Yulan duduk saat fajar menyingsing Matanya sedikit merah dan memerah Tadi malam, ketika dia mendengar berita kematian Su Zimo dan yang lainnya Dia tidak hanya tidak bisa tertidur, hatinya bahkan lebih bingung dan dia tidak lagi mengantuk Yulan duduk di samping tempat tidur dan menatap sesuatu dengan pikiran yang dalam Paman Zheng, yang duduk diam di samping, membuka matanya perlahan dan menghiburnya dengan lembut Putri, Anda tidak bisa disalahkan untuk ini Anda tidak perlu merasa bersalah sama sekali Ada beberapa hal yang bisa kamu terima dengan lebih mudah begitu kamu lebih tua Ya Yulan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk Paman Zheng, aku tahu Saat ini, hal terpenting bagiku adalah menghidupkan kembali dinastiku Tatapannya berubah tegas sekali lagi Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membangun kembali Grid Yu Saya lega Anda memiliki keyakinan itu Paman Zheng mengangguk sambil tersenyum Putri, ada kabar baik yang belum kukatakan padamu Jika tidak ada yang salah, dua penasihat kekaisaran Gritsang dan Gritsia akan membantu Anda juga Petik 2 Nyata Mata Yulan berbinar Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari dua dewa dao karakteristik Dharma Kemungkinan dia membangun kembali dinasti Yu Agung akan meningkat Paman Zheng mengangguk Kedua pangeran itu tidak punya ambisi dan tidak bisa banyak berguna Mereka secara tidak sengaja mengungkapkan kepada saya bahwa mereka ingin mengikuti Anda Petik 2 Selama kamu menyetujuinya, aku akan membantumu membujuk mereka ke pihak kita hari ini Baik Yulan membungkuk dalam-dalam pada Paman Zheng dan berkata dengan tulus Terima kasih atas masalahmu, Paman Zheng Kamu akan selalu menjadi penasihat kekaisaran dari kamu yang hebat dan guruku Ayo pergi, Anda belum tidur sepanjang malam Keluarlah dan ambil nafas Paman Zheng berdiri dan berkata Yulan mengangguk dan mendorong pintu hingga terbuka Embusan kisemangat segar melonjak dan semangatnya terguncang Secara naluria, Tatapan Yulan beralih ke sebuah ruangan tidak jauh Seorang kultifator dengan fitur halus seharusnya hidup di ruangan itu Tapi sekarang, dia mungkin mayat yang dingin Saat itu, Pintu berderit terbuka Sosok yang akrab keluar dari dalam Mengenakan jubah hijau, dia berdiri di pintu dengan mata mengantuk dan berbaring malas dengan kedua tangan terangkat Mulut Yulan berangsur-angsur melebar karena terkejut saat dia melihat sosok itu tanpa berkedip, terpaku di tempat Tampaknya merasakan tatapan Yulan, Su Zemo berbalik untuk menatapnya dan menyapa sambil tersenyum Pagi Ah Yulan menjawab dengan lembut dengan ekspresi bingung Pagi Bagaimana kamu Yulan berkedip tetapi tidak tahu bagaimana cara bertanya Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan ketika dia melihat bahwa Su Zemo masih hidup Dia menghela nafas panjang lega di lubuk hatinya dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan Paman Zeng awalnya ada di rumah Ketika dia mendengar keributan di luar, dia mengerutkan kening dan berjalan keluar untuk melihatnya Dia juga tercengang di tempat Kamu masih hidup Dia tidak menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya langsung Su Zemo memiliki ekspresi tenang Saya memang lelah dari perjalanan panjang dan tidur nyenyak Bagaimana aku bisa mati Paman Zeng tercengang saat melihat Su Zemo sepertinya tidak berpura-pura Saat itu, Night Spirit berjalan keluar dari belakang Su Zemo Setelah itu, Nian Ki muncul Akhirnya, Singa Mas keluar juga Mereka berempat aman dan sehat tanpa tanda-tanda cedera Bagaimana itu mungkin Paman Zeng bingung Tadi malam, dia dengan jelas merasakan dua penasihat kekaisaran Gritsia dan Gritsang memasuki kamar Su Zemo Lebih jauh lagi, mereka berdua secara khusus membuat penghalang kesadaran roh Mungkinkah terjadi sesuatu yang menyebabkan kedua penasihat kekaisaran tidak bergerak? Paman Zeng bersiap untuk bergerak dan bertanya kepada dua penasihat kekaisaran apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu tadi malam Saat itu, jeritan tragis terdengar dari kamar pangeran Gritsang dan Gritsia Segera setelah itu, teriakan lain yang lebih tragis terdengar, dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya Ekspresi Paman Zeng berubah Sebelum dia bisa memikirkan mengapa Su Zemo masih hidup, sosoknya melintas dan dia berlari menuju kamar kedua pangeran Teknik gerakan lelaki tua itu sangat cepat dan orang tidak bisa mengatakan bahwa dia berada di usia senja Yulan mengikuti dengan tergesa-gesa juga Su Zemo tersenyum lembut dan berjalan perlahan menuju kamar Bang! Paman Zeng mengetuk pintu dan bergegas masuk Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil nafas dalam-dalam dan mundur setengah langkah secara naluriah Paman Zeng, ada apa? Yulan Majudan bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi aneh Paman Zeng Dia kemudian melihat ke dalam ruangan Tatapan tunggal itu mengejutkannya juga dan darah mengalir dari wajahnya Ruangan itu berbau darah dan ada aura kematian yang kuat yang memuakkan Dua mayat dibaringkan di dua tempat tidur menghadap pintu Ada genangan darah di bawah mereka yang telah menodai seprai merah dan hampir mengering Jelas bahwa mereka telah mati untuk waktu yang lama Meskipun kedua mayat itu membelakangi pintu Paman Zeng dan Yulan bisa mengenali punggung mereka Kedua mayat itu adalah penasihat kekaisaran Gritsang dan Gritsia Dua Dewa Dao karakteristik Dharma sudah mati Siapa yang melakukannya? Bagaimana bisa begitu sunyi sehingga tidak ada keributan? Mereka berdua telah menyusup ke kamar Suzhimota di malam Bagaimana mereka bisa mati di sini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul Pikiran Paman Zeng dan Yulan sedang kacau Kematian dua penasihat kekaisaran membuat tulang punggung Paman Zeng merinding Ini berarti dia juga dalam bahaya besar dan bisa mati kapan saja Paman Zeng adalah penasihat kekaisaran dari sebuah dinasti dan ahli karakteristik Dharma Dia tenang dengan cepat dalam beberapa nafas dan memasuki ruangan Menahan rasa jijiknya, Yulan mengikutinya Paman Zeng melihat sekeliling tetapi tidak menemukan petunjuk apapun Tidak ada tanda-tanda perkelahian juga Ye ye kalian, jangan datang Di tempat tidur, Pangeran Gritsia meringkuk di sudut dengan ekspresi ketakutan Tubuhnya gemetar saat dia melihat Paman Zeng dan yang lainnya, suaranya bergetar Di ranjang lain, situasi Pangeran Gritsang tidak jauh lebih baik Seperti yang diharapkan, kedua teriakan tadi dilepaskan oleh kedua pangeran Ketika mereka berdua bangun dan melihat dua penasihat kekaisaran Yang mereka andalkan berbaring di samping mereka sebagai mayat, menatap mereka dengan mata yang menyerupai ikan mati Siapa yang bisa menerimanya Meskipun mereka berdua adalah Naschen Souls Mereka berdua secara mental tidak stabil karena keterkejutan yang tiba-tiba Paman Zeng datang ke samping tempat tidur dan mengerutkan kening ketika dia mencium bau urin dan kotoran Kedua pangeran itu sangat ketakutan sehingga mereka buang air kecil dan buang air besar di celana mereka Mereka tidak lagi seanggun dulu dan meringkuk di sudut, gemetar seperti tikus tanpa tempat untuk lari Paman Zeng mengepalkan tinjunya sedikit dan membalik mayat kedua penasihat kekaisaran Keduanya memiliki ekspresi ngeri dan mata mereka yang melotot dipenuhi ketakutan yang luar biasa Meskipun dia sudah siap, jantungnya berdetak kencang Benar-benar sulit untuk membayangkan betapa takutnya kedua dewa dao karakteristik Dharma Sebelum kematian mereka untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu Bab 1147, Vien Celestial Bagaimana ini bisa terjadi? Yulan mengerutkan kening dan tidak bisa tidak bertanya Aku juga tidak tahu Paman Zeng menggelengkan kepalanya dan menatap kedua pangeran yang masih sok di sudut Mungkin, hanya mereka yang tahu jawabannya Saya tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa Suara pangeran Gritzia masih bergetar Tatapan Paman Zeng tajam saat dia berteriak Yang mulia, tenang Jika Anda tidak mengatakan apa-apa dan dua penasihat kekaisaran mati tanpa alasan Kita mungkin mati besok Petik 2 Tinggalkan tempat ini Pangeran Gritzang tampaknya telah menemukan sedotan untuk dipegang saat dia berkata dengan tergesa-gesa Itu benar, aku ingin meninggalkan Kian Heaven City dan kalian semua Saya tidak ingin menghidupkan kembali dinasti saya lagi Dengan mengatakan itu, pangeran Gritzang bergegas keluar dari pintu Pangeran Gritzia bereaksi dan mengikuti dari belakang Tepat ketika kedua pangeran berlari ke pintu, Suzymo kebetulan masuk Dengan ekspresi lembut, dia bertanya sambil tersenyum Yang mulia, kemana Anda ingin pergi? Ekspresi kedua pangeran berubah dan mereka bergidik secara naluriah Bagi mereka, senyum kultifator berjubah hijau itu mirip dengan iblis dari neraka Kak kami ingin kembali Pangeran Gritzia memiliki ekspresi ketakutan dan suaranya memohon Suzymo berkata, jangan seperti itu Bukankah kemarin kita sepakat bahwa kita akan melakukan tur ke Kian Heaven City hari ini? Kedua pangeran itu sangat ketakutan sampai-sampai mereka hampir menangis Bagaimana mungkin mereka ingin mengunjungi Kian Heaven City? Keduanya tahu bahwa mereka lah yang mengirim dua penasihat ke Kaisaran untuk membunuh Suzymo Tapi sekarang, dua penasihat ke Kaisaran sudah mati Sementara Suzymo aman dan sehat, ini adalah sesuatu yang tidak bisa lebih jelas Kultifator yang tersenyum, lembut, dan terpelajar di depan mereka adalah seorang surgawi Saat ini, iblis ini berdiri di pintu masuk, mengundang mereka berdua untuk bepergian bersama Keduanya ingin menangis tetapi tidak ada air mata untuk ditumpahkan, mereka tidak bisa maju atau mundur Tatapan Suzymo beralih kedua mayat di ruangan itu dan dia menghela nafas dengan lembut Sayang sekali kedua penasihat ke Kaisaran mati begitu saja Paman Zheng dan Yulan sama-sama menatap Suzymo Namun, mereka tidak bisa membaca apapun dari wajah Suzymo Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah orang ini terlalu tenang Namun, tidak masuk akal bagi mereka untuk menghubungkan kematian dua penasihat ke Kaisaran dengan pria ini Hanya karena dia terlalu tenang, itu terlalu dogmatis dan tidak masuk akal Kedua penasihat ke Kaisaran berada di alam karakteristik Dharma Namun, kelompok Suzymo semuanya berada di ranah Void Reversion Ada perbedaan dari ranah kultifasi utama di antara mereka Bagaimana mungkin dia membunuh dua dewa dao karakteristik Dharma secara diam-diam Yang mulia Perhatian Paman Zheng beralih kembali ke kedua pangeran Dia bertanya dengan suara yang dalam Apakah kedua penasihat ke Kaisaran pergi tadi malam? Ya Keduanya menganggup patuh Di mana? Paman Zheng bertanya Kedua pangeran itu tampak ragu-ragu dan melirik Suzymo Tidak berani mengatakan apa-apa Paman Zheng menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam Apakah mereka menuju ke kamar Suzymo? Aku tidak tahu Pangeran Gritsia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa Saya tertidur tadi malam dan tidak tahu apa-apa Saat aku bangun, aku melihat penasihat ke Kaisaran mati Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya Pangeran Gritsang menambahkan dengan tergesa-gesa Kenapa mereka datang ke kamarku? Suzymo menatap kedua pangeran dan bertanya dengan senyum palsu Kedua penasihat ke Kaisaran tidak mencoba membunuhku Kan? Tidak Kedua pangeran langsung membantah Suzymo menganggup dan berkata dengan acu-ta'acu Itu bagus Biasanya, mereka yang ingin membunuhku akan mati dengan menyedihkan Pernyataan yang ceroboh dapat mengungkapkan banyak hal kepada pendengar yang penuh perhatian Meskipun Suzymo mengatakannya dengan santai Kedua pangeran itu sangat ketakutan hingga jantung mereka berdetak kencang Wajah mereka menjadi pucat dan kaki mereka lemas, hampir berlutut di tanah Jantung Yulan juga berdetak kencang Ketika dia mengingatkan Suzymo tentang masalah yang akan datang tadi malam Suzymo memberitahunya sesuatu yang hampir sama Memikirkan bahwa dua penasihat kekaisaran sudah mati saat fajar hari ini Mungkinkah masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia Aku akan keluar dulu, kalian jaga itu Kita masih harus keliling kota nanti Suzymo baru saja berbalik ketika dia berhenti dan melirik ke samping Yang mulia akan bepergian denganku dan tidak pergi diam-diam, kan? Sama sekali tidak Kedua pangeran berkata dengan tergesa-gesa Itu bagus Suzymo tersenyum puas dan berbalik untuk pergi Pada saat sosok Suzymo menghilang sepenuhnya Kedua pangeran tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah, basah oleh keringat Itu dia, itu pasti dia Pangeran Gritsia gemetar sedikit dan bergumam berulang kali Siapa ini? Yulan mau tak mau bertanya Maksudmu, kematian dua penasihat kekaisaran disebabkan oleh saudara Su? Pangeran Gritsang menganggup berulang kali juga Ya, itu iblis Yulan menatap Paman Zeng secara naluriah Kata-kata kedua pangeran itu memang konyol Namun, dia masih ingin mendengar spekulasi Paman Zeng Reaksi pertamaku juga Suzymo Paman Zeng berkata dengan suara rendah Namun, jelas bukan mereka yang melakukan ini Mengapa kamu mengatakan itu? Anda Lan bertanya Paman Zeng menunjuk luka fatal di kepala kedua penasihat kekaisaran dan berkata Dua luka yang fatal Ini berarti bahwa mereka berdua hampir tidak memiliki perlawanan Dengan kata lain, kekuatan tempur pembunuh ini lebih unggul dari dua penasihat kekaisaran Yulan menganggup Betul sekali Bahkan jika Suzymo dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Dao Karakteristik Dharma di alam kultivasi utama Mereka tidak akan bisa membunuh dengan satu pukulan fatal Itu hanya salah satu alasannya Paman Zeng berkata Melihat kedua luka itu Jelas bahwa itu bukan disebabkan oleh manusia atau senjata Saat dia mengatakan itu Paman Zeng meletakkan telapak tangannya di atas kepala penasihat Dan berkata dengan suara yang dalam Ini pasti cakar iblis-iblis Masih ada jejaki iblis di atasnya Adapun kelompok empat Suzymo Hanya singa yang menjadi iblis Namun, kekuatannya tidak pada level itu Lebih jauh lagi Cakar singa benar-benar berbeda dari luka-luka ini Yulan menganggup Itu bukti yang hampir kuat Namun, apa yang tidak dia duga adalah Bahwa ada keberadaan menakutkan Di antara kelompok Suzymo Yang bahkan bisa bersembunyi dari cermin pengungkap iblis Tidak mungkin bagi Paman Zeng Untuk melihat melalui penyamaran Night Spirit Yulan menatap kedua pangeran itu Apakah kalian mendengar itu? Saudara Su tidak bisa menjadi orang di balik ini Petik 2 Itu dia Pangeran Gritsia tampaknya telah kesurupan Dan ketakutan di matanya tidak hilang saat dia melanjutkan Itu pasti dia Senyum dan tatapannya memberitahuku bahwa Dialah yang membunuh penasihat kekaisaran Mendesah Yulan menghela nafas Setelah sok Keduanya tidak lagi waras Kedua pangeran direduksi menjadi keadaan seperti itu Dan harus hidup dalam ketakutan setiap hari Ini jauh lebih menyiksa daripada Membunuh mereka secara langsung Memang Kedua pangeran itu ketakutan Namun Tebakan mereka sangat dekat dengan kebenaran Mereka tidak setenang dan rasional Seperti Paman Zeng Dan Yulan untuk dapat menyimpulkan banyak kesimpulan Berdasarkan beberapa petunjuk Mereka berpikiran sederhana Kedua penasihat kekaisaran pergi untuk membunuh Su Zemo Tetapi Su Zemo masih hidup Sementara dua penasihat kekaisaran sudah mati Ini pasti perbuatan Su Zemo Bab 1148 Pertemuan Dao dimulai Tidak peduli siapa pelakunya yang sebenarnya Paman Zeng dan Yulan merasakan tekanan ketika Dua Dewa Dao karakteristik Dharma meninggal di samping mereka Pertemuan Dao wilayah utara belum dimulai Selama beberapa hari berikutnya Paman Zeng dan Yulan tidak berani beristirahat atau bersantai Mereka takut iblis-iblis yang tersembunyi dalam kegelapan Akan membunuh mereka secara diam-diam Jika itu yang terjadi pada mereka berdua Itu bahkan lebih buruk bagi kedua pangeran Selama beberapa hari berikutnya Kedua pangeran disiksa oleh rasa takut di hati mereka Sampai hampir hancur Mereka dengan cepat kehilangan berat badan Dan tampak putus asa Kadang-kadang Kedua pangeran akan linglung dan menggumamkan hal-hal seperti Itu pasti dia berulang kali Kelompok empat Suzimo adalah satu-satunya yang terlihat sama seperti biasanya Kadang-kadang Bahkan Yulan mengagumi mereka berempat Pada hari kedua penasihat kekaisaran meninggal Dia memberitahu Suzimo tentang spekulasi Paman Zeng Selanjutnya Dia memberitahu Suzimo dan yang lainnya Bahwa ada iblis-iblis yang kuat bersembunyi di Kian Heaven City Dan menyuruh mereka untuk berhati-hati Pada akhirnya Suzimo dan yang lainnya tidak peduli sama sekali Seolah-olah mereka tidak tahu apa itu rasa takut Dia tidak tahu apakah orang ini benar-benar tidak takut Atau apakah dia hanya naif dan tidak mengalami teror hidup dan mati Selama beberapa hari terakhir Yulan juga tidak menganggur Dia telah memperoleh banyak informasi mengenai pertemuan Dao wilayah utara di kota Kian Heaven Di era ini Peradaban budidaya berkembang dan hampir sebanding dengan era kuno Ada banyak teladan dan inkarnasi monster Banyak teladan berkumpul di pertemuan Dao wilayah utara ini sendirian Banyak dari mereka bahkan setenar Dao Bei Mu Shuang Dao menjadi seratus hantu dari sekte Hantu Yin Salah satu sekte atas Telah mengembangkan keterampilan rahasia yang tidak seorang pun Di sekte Hantu Yin berhasil kultivasi selama seribu tahun terakhir Kekuatan tempurnya menantang surga Dan dia telah menekan banyak orang dari alam kultivasi yang sama Sampai sekarang Dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Dan dikalahkan kurang dari 10 kali Dao menjadi matahari berkobar dari api lembah Kolumbus Sekte atas lainnya juga terkenal buruk Dia dipuji sebagai penjinak api nomor satu di wilayah utara Dan pemahamannya tentang api Dao belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan sebanding dengan orang bijak kuno Dao menjadi zimu dari sekte pedang penusuk surgawi Adalah seorang jenius dalam pedang Dao Dia sangat terkenal di wilayah utara Dikatakan bahwa sosok perkasa dari sekte pedang benua tengah menghargai potensinya Dan ingin menerimanya sebagai murid tetapi ditolak olehnya Dao menjadi zimu dikenal sebagai salah satu pedang kembar wilayah utara Dari sekte-sekte atas, Seven Kills Sek dan Mystic Firmament Divine Chult mengirimkan paragon mereka juga Tentu saja, beberapa dari sepuluh sekte atas wilayah utara juga lebih lemah Misalnya, sekte Harimau Naga terlibat dalam pertarungan antara empat dinasti sebelumnya Dan menderita kerugian yang cukup besar Terlepas dari sepuluh sekte atas, empat klan bangsawan juga tidak bisa diremehkan Misalnya, Dao menjadi cahaya ilusi keluarga Dugu adalah teladan dari pedang Dao Pedang ilusinya Dao bisa membuatnya sulit untuk dibedakan dari kenyataan Di alam kultivasi yang sama, ada beberapa orang yang bisa melihat melalui pedangnya Dao Dao being illusion light juga merupakan salah satu dari pedang kembar wilayah utara Dao menjadi zimu dan Dao menjadi cahaya ilusi adalah dua jenius pedang Dan sangat terkenal di wilayah utara, mereka praktis tak terkalahkan Di pertemuan Dao wilayah utara ini, mungkin akan ada pertarungan antara pedang mereka Tentu saja, di antara Paragon, Dao beingu shuang dari klan Yuan adalah yang paling terkenal Ada juga beberapa teladan yang ingin menantang status Dao beingu shuang Terlepas dari perdebatan antara Void Reversions, ada juga banyak pertarungan antara Dewa Dao karakteristik Dharma Pasti akan ada pertempuran sengit di pertemuan Dao wilayah utara Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ada empat orang sederhana di kota Kianhaven Yang siap untuk membuat gelombang besar di pertemuan Dao wilayah utara Selama beberapa hari terakhir, selain hari pertama ketika Suzimo pergi jalan-jalan Dia telah tinggal di penginapan untuk memulihkan diri Yulan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan Paragon sebanyak mungkin Dan menjalin hubungan dengan beberapa sekte dan faksi untuk mempersiapkan rencana kebangkitan dinastinya Namun, Suzimo tidak punya banyak rencana Setibanya di Kianhaven City, hanya ada dua hal yang perlu dia konfirmasi Pertama, dia ingin tahu di mana Yuan Wu shuang berada Kedua, dia ingin tahu apakah Dao beingu shuang yu akan datang Dua berita ini dapat diperoleh dalam sehari Selama beberapa hari terakhir, Yuan Wu shuang tidak muncul dan Suzimo dan yang lainnya juga tidak bergerak Namun, mereka telah menerima berita pasti bahwa Yuan Wu shuang pasti akan muncul di pertemuan Dao wilayah utara Adapun Dao menjadi Suanyu, dia seharusnya tidak datang kali ini Dikatakan bahwa Glass Palace hanya mengirim Void Reversion kali ini untuk bersaing dengan Yuan Wu shuang Untuk mendapatkan tempat Dao beingu nomor satu di wilayah utara Seiring berjalannya waktu, Singa Mas menjadi semakin gugup Dia telah berpisah dari keke selama sembilan tahun Dia bahkan tidak yakin apakah keke masih hidup Dia menantikan reuni mereka Namun, dia khawatir sesuatu akan terjadi dan Suzimo, Night Spirit, dan Nian Qi akan berada dalam bahaya Karena mereka membelanya Ini adalah pertemuan Dao wilayah utara Itu adalah salah satu peristiwa terbesar di dunia kultivasi wilayah utara Bahkan Overlord of Wild Lion Ridge tidak akan berani memimpin 10 juta iblis-iblisnya di sini Apalagi mereka berempat Tidak hanya pembalikan kekosongan di pertemuan Dao Ada juga banyak Dewa Dao karakteristik Dharma Bagaimana mereka akan menanganinya Singa Mas sama sekali tidak meragukan kekuatan tempur Night Spirit Namun, dua tinju tidak cocok untuk empat tangan Jika mereka dikepung, kemungkinan besar mereka akan mati Semakin banyak pembudidaya berkumpul di Kian Heaven City dan itu menjadi lebih hidup Selama beberapa hari terakhir, berita akan menyebar dari waktu ke waktu Munculnya paragon apapun akan menyebabkan kegemparan Pada hari ini, pertemuan Dao wilayah utara secara resmi dimulai Su Zemo merapikan jubah hijaunya dan berjalan keluar ruangan bersama Night Spirit, Nian Ki, dan Golden Lion Dia menabrak Yulan dan yang lainnya yang mendekat Saudara Su, kamu akhirnya mau keluar Kamulan tersenyum Paman Zeng menganggup pada Su Zemo sebagai bentuk sapaan Kedua pangeran bersembunyi di belakang Yulan dan Paman Zeng Tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Su Zemo Su Zemo tidak bisa diganggu dengan mereka berdua Pertemuan Dao wilayah utara diadakan di pusat kota Di tengah Kian Heaven City adalah platform batu raksasa Perkelahian antara pembudidaya di pertemuan Dao wilayah utara dilakukan di platform batu Di sekitar platform batu berdiri hampir 20 pilar batu Pilar batu sangat luas dan dapat menampung setidaknya beberapa ratus orang Ada beberapa kursi yang diletakkan di samping meja teh dengan banyak buah roh dan teh harum yang disiapkan Hanya sekte dan vaksi teratas di wilayah utara yang memenuhi syarat untuk naik ke pilar batu Dari atas, orang bisa melihat ke bawah ke semua orang dan melihat seluruh pemandangan dari dataran tinggi Adapun pembudidaya sekte kecil dan vaksi atau pembudidaya keliling, mereka hanya bisa menekan tanah Pada saat Su Zemo dan yang lainnya tiba, kedua sisi jalan, restoran, dan atap di dekat platform batu sudah dipenuhi orang Sedikit kecemburuan muncul di mata Yulan saat dia melihat para pembudidaya di pilar batu yang sedang makan buah roh dan minum teh harum Itu semua adalah teladan dari sekte dan vaksi utama Jika saya bisa berteman dengan mereka, saya bahkan bisa menyatukan seluruh wilayah utara, apalagi membangun kembali grid you Yulan berkata dengan lembut Su Zemo tersenyum dan sebaliknya bertanya, apa yang telah kamu peroleh dalam beberapa hari terakhir Ekspresi Yulan menjadi gelap saat dia menggelengkan kepalanya Paragon ini sangat arogan dan sombong, siapa yang mau membantu jika tidak ada manfaatnya Setelah jeda singkat, Yulan melanjutkan, namun, tidak apa-apa Jika saya bisa bertemu Dao Being Wushuang, saya yakin saya pasti bisa menggerakkannya Selama dia mau membantu, semuanya akan baik-baik saja Bab 1149, selesaikan skor Lihat, Dao Being Winflame ada di sini Petik 2 Dao menjadi api angin, teladan istana kaca di generasi ini Kekuatan tempurnya adalah yang kedua setelah Dao Being Glass saat itu Saat menyebutkan Dao Being Glass, banyak pembudidaya memiliki ekspresi emosional Tanpa disadari, 10 tahun telah berlalu sejak bencana para murid tituler itu Seseorang menghela nafas pelan 10 tahun yang lalu, Su Zemo bertarung melawan banyak murid tituler di tanah warisan Dao dan membangun hati Daonya Dalam pertempuran itu, 8 murid tituler meninggal dan itu dikenal sebagai bencana para murid tituler Dao Being Glass mati di dalam Tiba-tiba, seorang kultifator berkata, jika Marsial de Solate muncul Dao Being Wushuang tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Dao Being nomor 1 di wilayah utara Kan Bencana penyihirgu terjadi di dalam wilayah 4 dinasti Tidak banyak orang yang menyaksikan dua serangan Su Zemo di ibu kota Gritzow dan Ethereal Peak dan baru setahun berlalu, tidak banyak orang di wilayah utara yang mengetahui kepulangannya Seorang kultifator di sampingnya mencibir, semuanya, De Solate Marsial dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri 10 tahun yang lalu Bahkan jika dia merekonstruksi tubuhnya, berapa banyak kekuatan tempur masa lalunya yang bisa dia miliki Petik 2 Kultifator lain berkata dengan suara yang dalam, De Solate Marsial telah menyinggung terlalu banyak vaksi Lebih baik jika dia tetap tercelah Jika dia berani muncul, musuh yang tak terhitung jumlahnya akan datang mengetuk pintunya Yulan senang ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya Meskipun Paragon ini tidak dapat membantunya memulihkan dinastinya, jika mereka menyingkirkan Dao Being De Solate Marsial Itu berarti hambatan terbesar dalam ambisinya akan dihilangkan Saudara Su, apakah kamu mendengar itu? Yulan memutar matanya ke arah Su Zimo dan berkata dengan bangga, bela diri yang sunyi tidak terkalahkan Dia sudah di ujung jalannya Selama saya merilis berita tentang kepulangannya, Paragon yang tak terhitung jumlahnya secara alami akan menyerang dan menekannya Su Zimo tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya Percuma saja, mereka hanya sekelompok orang yang tidak berguna Meskipun terdengar alami dari mulutnya, itu terdengar terlalu arogan bagi Yulan Siapa yang berani menyebut teladan wilayah utara tidak berguna? Siapa yang memenuhi syarat? Dia sedikit mengernyit dan kesannya tentang Su Zimo menurun secara signifikan sekali lagi Paman Zheng tidak bisa membantu tetapi mencibir ke samping Sentuhan yang terdengar tinggi Mengapa Anda tidak mencobanya selama pertempuran antara Void Reversions nanti? Biarkan semua orang melihat apa yang kamu punya Tidak tertarik Su Zimo menggelengkan kepalanya Dia ada di sini untuk Dao menjadi Ushuang Dia tidak terganggu atau tertarik dengan perdebatan antara Void Reversions Lihat betapa takutnya kamu Ejekan di mata Paman Zheng meningkat saat dia berkata Jangan khawatir Tujuan dari Dao Meet ini adalah untuk bertukar petunjuk dan pengalaman Kecuali jika ada perseteruan yang mendalam Para pembudidaya tidak akan bertarung dengan nyawa mereka di telepon Petik 2 Su Zimo tersenyum dan tidak membantah Dalam waktu singkat itu Dao Being Wind Flame telah mendarat di pilar batu dengan ekspresi tenang Bahkan tidak melihat banyak pembudidaya di bawahnya Dia hanya memiliki satu tujuan untuk datang ke sini Untuk mengalahkan Dao Being Ushuang Istana Kaca adalah satu-satunya sekte abadi di wilayah utara Gelar Dao Being nomor satu di wilayah utara harus diberikan kepada para pembudidaya Istana Kaca Meskipun Dao Being Wind Flame sendirian Dia menempati seluruh pilar batu dan tidak ada pembudidaya yang keberatan Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir harus memberinya wajah Pada saat itu, hampir semua teladan sekte dan faksi utama berkumpul Banyak pembudidaya klan Yuan telah tiba juga Yuan Ushuang adalah satu-satunya yang tidak muncul Tak satu pun dari para pembudidaya yang hadir mengeluh juga tidak senang Itu karena orang ini memiliki status bangsawan dan hanya tepat baginya untuk terlambat Setelah beberapa saat, sesosok muncul di Cakrawala yang jauh Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di atas Kian Heaven City Orang itu kekar dan mengenakan baju besi perunggu Jubah merah darah berkibar di belakangnya saat dia menunggangi singa emas murni yang memancarkan aura kuat Saat dia tiba, keributan di kerumunan berkurang Seolah-olah tidak ada yang berani berbicara keras karena takut menyinggung teladan ini Dao menjadi Wu Shuang Setelah Dao Being Wu Shuang muncul, Dao Being Wind Flame, yang awalnya beristirahat dengan mata tertutup Tiba-tiba membukanya dengan kilatan warna pelangi di matanya Pada saat yang sama, Dao Being Wu Shuang melihat ke arah Dao Being Wind Flame Tatapan kedua paragon bertabrakan di udara seperti senjata surgawi dan bunga api terbang Seketika, suasana berubah menjadi sangat tegang Kekosongan di antara kedua teladan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat Tak satupun dari mereka memperhatikan bahwa di tengah kerumunan padat di jalan, ada sekelompok orang yang menatap mereka dengan dingin Apakah itu dia? Suzimo melirik singa emas ke samping Singa emas menganggup berat dengan kilatan ganas di matanya saat dia menggertakkan giginya Itu dia. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu Itu keke Tatapan Suzimo mendarat di tunggangan Yuan Wu Shuang Singa itu terbuat dari emas murni dan tidak memiliki sehelai bulu berwarna-warni Ia benar-benar terlihat sangat megah Ya Singa emas menelan ludah dan berkata dengan ekspresi khawatir Pertama, jika kalian akhirnya berkelahi, tolong jangan lukai keke Ya Suzimo menganggup Pada saat itu, perhatian semua orang terfokus pada dua teladan Dao menjadi Wu Shuang dan Dao menjadi Angin Api Tidak ada yang mendengar percakapan mereka juga Kultivasi Dao Beying Wu Shuang tampaknya telah meningkat sedikit Jangan khawatir, warisan istana kaca dari Dao Beying Wind Flame pasti tidak bisa dianggap enteng Para pembudidaya berdiskusi dengan sungguh-sungguh Yuan Wu Shuang mengamati sekeliling dan menyatakan dengan keras Maaf sudah menunggu, semuanya Saya baru saja mendapatkan pencerahan dan kultivasi saya telah meningkat Makanya aku terlambat Keributan pecah di kerumunan ketika mereka mendengar itu Dao Beying Wu Shuang sudah berada di ranah Void Reversion yang disempurnakan sebelumnya dan kultivasinya meningkat Bukankah itu sama dengan mencapai alam karakteristik Dharma setengah langkah Siapa yang bisa menandinginya di ranah kultivasi yang sama? Tekanan pada Dao Beying Wind Flame akan sangat besar sekarang Dao Beying Wu Shuang memberikan tekanan pada Dao Beying Wind Flame Seorang kultivator dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan berkata, meskipun pernyataan Dao Beying Wu Shuang adalah penjelasan, itu sebenarnya dimaksudkan untuk Dao Beying Wind Flame Pertarungan antara dua paragon sudah dimulai Semua mata tertuju pada ini Yulan menatap pria berbaju besi yang menunggangi seekor singa di udara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini adalah teladan sejati Ini harus menjadi teladan Saat dia mengatakan itu, dia menatap Suzimo Dia ingin memberitahu Suzimo bahwa paragon tidak harus bergantung pada kata-kata, mereka dapat menarik perhatian semua orang saat mereka muncul Ketika dia melihat Suzimo, dia menyadari bahwa dia mendorong kerumunan dan berjalan ke depan Saudara Suz, kemana kamu akan pergi? Yulan tercengang dan bertanya dengan tergesa-gesa Untuk menyelesaikan skor dengan seseorang Suzimo menjawab tanpa berbalik Night Spirit, Nian Ki dan Golden Lion mengikuti di belakangnya dengan ekspresi mengancam Yulan bertanya secara naluriah, dengan siapa? Yulan tercengang saat dia melihat tampilan belakang yang pergi ke kejauhan Kesan dia tentang dia yang menjadi lebih jelas sekali lagi menjadi kabur saat ini Bab 1150, siapa kamu? Di udara, Yulan tercengang saat dia melihat tampilan belakang yang pergi ke kejauhan Tapi sekarang, tiga manusia dan seekor binatang tiba-tiba menerobos ke medan perang Menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya Bahkan Yuen Wushuang dan Daobeng Winflame berbalik untuk melihat Tiga manusia dan seekor binatang berjalan perlahan Pemimpin mereka adalah seorang pria berjubah hijau dengan fitur halus Di belakangnya ada seorang pria berjubah hitam dengan ekspresi dingin dan seorang gadis berambut emas Tepat di belakang, seekor singa emas terlatih-tatih masuk Tidak ada yang unik tentang mereka bertiga dan binatang itu Satu-satunya hal yang istimewa adalah mata mereka dingin dan membunuh Siapa mereka bertiga? Apa yang mereka coba lakukan untuk menonjol saat ini? Pada saat itu, sudah ada pembudidaya di kerumunan yang mengenali Suzimo dan ekspresi mereka berubah Singa emas murni tempat Yuen Wushuang duduk bergidik dan menatap singa emas dengan mata lembut dan khawatir Singa emas tiba-tiba berteriak Keke, aku disini untuk menyelamatkanmu Percuma saja Singa emas murni menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih dan berkata dalam bahasa manusia Kembalilah, singa Dari mana binatang iblis ini berasal? Beraninya kau begitu arogan di pertemuan dao wilayah utara Seorang kultifator klan Yuen telah lama menonjol dan berteriak Bersiap untuk membunuh singa emas di tempat Aku akan menangani masalah ini Yuen Wushuang mengangkat tangannya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke singa emas, tersenyum Jadi, itu kamu, Fufufu Beraninya kau, apakah anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Petik 2 Nada bicara Yuen Wushuang tenang tetapi ada sedikit keganasan dalam senyumnya Aku sudah mengatakannya sebelumnya Jika kamu berani mencariku lagi, aku akan mematahkan semua tulangmu sedikit demi sedikit Dia menyeringai dengan niat membunuh yang mengerikan dalam nada suaranya Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada singa emas, seolah-olah dia belum pernah melihat Su Zimo dan dua lainnya Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia melihat mereka, dia tidak peduli Gila, dia benar-benar gila Paman Zeng menggelengkan kepalanya Mereka berempat adalah Void Reversions dan mereka ingin menantang Daobeing Wushuang Kali ini, Yulan tidak mengatakan apa-apa Matanya tertuju pada wajah Su Zimo, seolah-olah dia ingin membuat sesuatu darinya Yuen Wushuang Saat itu, Su Zimo berbicara perlahan Saat dia mengatakan nama itu, keributan pecah Saat ini, Yuen Wushuang adalah Daobeing nomor satu di wilayah utara dan terkenal jahat Siapapun dari alam kultivasi yang sama harus memanggilnya dengan hormat sebagai Daobeing Wushuang Siapa yang berani memanggilnya dengan namanya Baru pada saat itulah Yuen Wushuang menoleh ke Su Zimo dan yang lainnya dan menghela nafas dengan lembut Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang begitu kasar padaku Singa kecil, pembantumu benar-benar tidak sopan Semua pembudidaya yang hadir dapat merasakan niat membunuh dalam nada Yuen Wushuang Banyak pembudidaya memandang Su Zimo dan yang lainnya seolah-olah mereka sedang melihat beberapa orang mati Tentu saja, ada juga beberapa kultivator yang memiliki ekspresi muram dan menatap Su Zimo dengan tidak percaya Sedikit gemetar seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu Oh Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, kebetulan sekali Tidak banyak orang yang berani bersikap kasar padaku selama ini juga Itu adalah kebenaran Di tanah warisan Dao, semua pembudidaya yang berani menyerangnya telah berubah menjadi mayat dingin Yuen Wushuang, aku punya dua skor untuk diselesaikan denganmu karena datang ke sini Su Zimo menunjuk singa emas murni di udara dan berkata Pertama, kamu seharusnya tidak menyambar singa itu dan memaksanya menjadi tungganganmu Kedua, kamu seharusnya tidak mematahkan kakinya Su Zimo menunjuk singa emas dan melanjutkan Hahaha Yuen Wushuang mengangkat kepalanya dalam tawa seolah-olah dia telah mendengar hal terlucu di dunia Jadi, kamu disini untuk menyelesaikan skor denganku Ketika paragon sekte atas lainnya mendengar itu, mereka menggelengkan kepala dengan tidak percaya juga Seorang kultifator klan Yuen menonjol dan berkata dengan dingin Apakah anda bahkan layak untuk menantang Dao menjadi Wushuang? Ambil seranganku Void reversion tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan melompat turun dari pilar batu Dia memanggil pedang panjang dari tas penyimpanannya dan menebas ke arah kepala Su Zimo dengan kekuatan langit dan bumi Lima pola Dharma meledak dari pedang Itu adalah senjata Daobeing Dharmik yang sempurna Sebelum pedang itu turun, ketajaman yang kuat meledak, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya di depannya Ekspresi Yulan sedikit berubah Fakta bahwa setiap pembudidaya acak dari klan Yuen sudah memiliki kekuatan tempur Seperti itu adalah bukti seberapa kuat keempat klan bangsawan itu Paragon lainnya menganggup diam-diam juga Ditambah dengan kekuatan Dharma dan Kidara Kekuatan tebasan itu didorong ke batasnya dengan momentum penurunan dan tidak bisa diremehkan Yuen Wushuang menyaksikan semuanya dengan tenang tanpa niat menyerang Suzimo berdiri di tempat tanpa bergerak Bahkan ketika dia diselimuti oleh aura pedang, ekspresinya tidak berubah sama sekali Matanya dalam dan tanpa emosi seperti sumur kuno Ini sudah berakhir, orang itu ketakutan bodoh Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi sombong Seseorang mencibir Tiba-tiba Suzimo membuka mulutnya dan meludahkan satu kata Enyah Suaranya seperti guntur Diskusi di kerumunan baru saja dimulai ketika mereka ditekan oleh teriakan itu dan kembali diam Para pembudidaya yang lebih dekat tertangkap basah dan terkejut Banyak pembudidaya merasakan telinga mereka berdengung dan untuk sementara kehilangan pendengaran mereka Mereka tidak bisa lagi mendengar apapun Para pembudidaya tertegun dan memandang medan perang dengan linglung Tak satupun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa raungan itu datang dari seorang kultifator Pengembalian Void Clan Yuen masih di udara ketika dia diserang oleh serangan domain suara Dia bergidik dan tatapannya berubah lamban Pikirannya menjadi kosong dan dia kehilangan kesadaran, jatuh dari udara seperti meteor Aura pedang di tangannya langsung menghilang Cahaya pada pedangnya juga menghilang Bang! Void reversion jatuh ke platform batu dengan berat dan tidak bergerak sama sekali Dia sudah pingsan dan tidak sadarkan diri Suzimo telah menggunakan kekuatan tunder celap kill untuk mengaum itu Meskipun tubuh sejati terate hijaunya menerima nutrisi dari mata air suci primordial Garis keturunannya masih belum dianggap kuat Jika ini adalah tubuh sejati naganya Raungan tunggal itu akan menghancurkan roh esensi pengembalian Void Dan dia akan mati di tempat daripada hanya pingsan Meski begitu, langkah itu cukup mengejutkan Kerumunan yang awalnya gelisah menjadi tenang seketika Siapa yang berani meremehkan seseorang yang bisa melumpuhkan Void reversion dengan sekali raungan? Siapa kamu? Yuen Wu Shuang menyipitkan matanya dan bertanya perlahan Desolate Marsial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup Saat itu, seorang kultifator berdiri perlahan dan memelototi Suzimo Berkata perlahan, Dao menjadi bela diri desolate, Anda akhirnya keluar dari pengasingan Set! Dao menjadi bela diri yang sunyi Kata-kata itu sepertinya memiliki kekuatan magis yang menyebabkan seluruh kota surga kian terdiam Mulut Yulan ternganga saat pikirannya berdengung dengan ekspresi kosong Bagaimana bisa? Suzimo Dia adalah desolate Marsial Paman Zheng juga tercengang dan tidak bisa melepaskan linglungnya untuk sesaat Itu dia Pangeran Gritsia tampak seperti sudah gila saat dia berteriak dengan ekspresi ngeri Aku tahu itu Dia pasti telah membunuh penasihat kekaisaran Terima kasih telah menonton!